Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Cegatraya. Pemirsa petani di Desa Abang, Kecamatan Abang, Karangasem mengeluh karena tanamannya rusak, parah, diserang hama gayas. Populasi hama gayas terus meningkat setiap harinya. Puluhan hektare tanaman petani rusak diserang hama tersebut. Petani pepaya asli Abang Dewarai mengungkapkan serangan hama gayas rutin terjadi di dek abang. Semua tanaman habis diserang hama mulai dari singkong, pisang, pepaya, ketelarambat, keladi, undis, dan sebagainya. Dikatakan yang selamat dari hama gayas cuma pohon manggis, sedangkan tanaman lainnya semuanya rusak. Tanaman pepaya, kalina yang ditanamnya tak terselamatkan karena diserang hama gayas. Hal senada diungkapkan petani Nengah Sudarma. Hama gayas menjadi momok menakutkan petani di abang populasi terus meningkat. Hampir semua tanaman penduduk rusak dimakan gayas. Saat ini petani sementara memilih untuk tidak bercocok tanam. Perbekal abang Nyoman Sutirteyane membenarkan serangan gayas sekarang semakin merajalela. Tanaman apapun dimakan kecuali pohon manggis yang bergetah. Petani kewalahan menghadapi hama ini. Heka Parananda, Balipos